Kita semua pasti pernah mengalami yang namanya luka. Tapi, apakah kalian penasaran bagaimana luka bisa sembuh dengan cepat? Anggap saja kalian sedang mengatur beberapa berkas berupa kertas, dan ups, tiba-tiba tangan kalian tersayang. Bagaimana cara tubuh kita mengatasi begitu banyak bakteri di sekitar kita yang bisa saja masuk melalui luka tersebut? Tujuan dari sistem imun kita adalah memulai proses inflamasi supaya penjajah yang datang dapat diisolasikan atau dihancurkan, menyingkirkan puing-puing yang tersisa, dan proses penyembuhan dapat segera dimulai. Anggaplah suatu bakteri masuk ke tubuh kita melalui luka. Makrovac yang sudah siap di area tersebut akan mulai menelan bakteri-bakteri yang berusaha menyerang. Hampir secara langsung, sekelompok sel bernama mast cells atau cell mast yang mirip dengan basofil mengeluarkan zat kimia bernama histamin. Zat ini memicu dilatasi pembuluh darah di area tersebut sehingga jumlah darah yang menuju area itu akan meningkat. Yang berarti jumlah sel darah putih yang datang ke lokasi pun meningkat. Histamin juga mempunyai efek meningkatkan permeabilitas kapiler. Yang berarti pori kapiler tersebut akan melebar dan sel darah putih lainnya dapat keluar dari pembuluh dengan lebih mudah membantu teman seperjuangannya yang sudah bertarung terlebih dahulu. Selain itu, akan terjadi reaksi yang bernama pembengkakan. Secara medis, dikenal dengan nama edema dan biasanya disebabkan oleh gradasi tekanan yang ada di antara kapiler yang tekanannya lebih tinggi karena dilatasi dan lokasi luka atau cairan interstisial yang mempunyai tekanan lebih rendah. Karena ini, cairan dari kapiler akan bocor ke tempat di mana tekanan lebih rendah dan menyebabkan bengkak di daerah tersebut. Sel-sel yang dibutuhkan untuk bertarung melawan penjajah sudah siap. Barisan pertama berisi neutrofil yang membantu membunuh lawan. Sel lainnya termasuk monosid yang berubah menjadi makrofak dalam 8 sampai dengan 12 jam. Neutrofil dan monosid akan membantu menghalangi infeksi dan bahkan jumlah neutrofil dapat menjadi 5 kali lipat dari jumlah normal dalam beberapa jam. Sekarang, di saat sel-sel yang bertarung telah mencapai lukasi luka, sel yang bertanggung jawab dalam menutup luka pun akan mulai bekerja. Ini termasuk faktor pembakar. Pada dasarnya, setelah area luka yang didatangi bakteri dibersihkan oleh sel darah putih, yang harus dilakukan sisanya hanyalah regenerasi kulit dengan memperbaiki jaringan yang terluka. Terlihat sederhana dari luar, namun cukup kompleks bukan? Bagaimana menurut kalian? Bukankah pertahanan tubuh kita hebat? Bagikan video ini ke teman kalian agar mereka dapat memahaminya juga. Jangan lupa subscribe untuk mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.